Hai assalamualaikum ya guys kembali lagi dengan saya di channel Facebook nah guys di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk menambahkan sidik jari di HP Oppo A16 dan HP Oppo A54 Oke kita langsung saja ke tutorialnya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini nah pertama kita masuk ke menu pengaturan jadi disini saya akan mencoba menambahkan dua sidik jari yaitu jempol dan jari telunjuk saya Nah selanjutnya kita cari menu yang bernama kata sandi dan biometrik Oke selanjutnya kita klik yang bagian tambahkan sidik jari atur kata sandi layar kunci jadi untuk kita yang ingin menambahkan sidik jari maka kita wajib untuk menambahkan sandi layar kunci pada HP kita kita klik lanjutkan nah selanjutnya kita klik tipe kata sandi berbeda nah jadi disini ada beberapa tipe kata sandi layar kunci disini saya akan menggunakan yang pola saja selanjutnya kita buat kata sandi layar kuncinya selanjutnya kita verifikasikan nah selanjutnya kita tambahkan sidik jari letakkan jari pada sensor disini saya contohkan seperti ini kita tekan kita lepas kita tekan kita lepas kita sentuh kita lepas seperti ini nah kita sudah berhasil menambahkan sidik jari yang pertama kalian juga bisa mendaftarkan wajah kalian disini saya tidak daftarkan selanjutnya kita tambahkan sidik jari untuk kalian yang ingin menambahkan sidik jari lain disini saya akan coba nambahkan jari telunjuk saya sidik jarinya oke kita sudah selesai menambahkan sidik jari yang kedua nah jadi disini ada beberapa opsi yang bisa kita kita setting gunakan sidik jari untuk Nah kalian bisa memilih gunakan sidik jari untuk opsi kunci aplikasi dan kita juga bisa menggunakan sidik jari untuk berangkas pribadi disini saya akan menggunakan sidik jari untuk buka kunci layar saja kita kembali disini juga ada opsi buka kunci layar mati dengan sentuhan kuat atau sentuhan lembut disini saya sentuhan lembut saja sekarang waktunya kita uji coba oke saya coba yang sidik jari pertama sukses sidik jari yang kedua sukses jadi apabila tangan kalian basah kalian membuka sidik jari bisa dengan kunci layar seperti ini Oke guys semoga tutorial dari saya bermanfaat dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih selamat menikmati